Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada berita harian online Majikan perniagaan milikan tunggal boleh mohon penjana kerjaya 3.0 per kesel Kuala Lumpur, majikan berstatus perniagaan milikan tunggal kini dibenarkan memohon insentif di bawah penjana kerjaya 3.0 dengan syarat perlu menyertakan dokumen tambahan bagi tujuan penusahan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso berkata sistem agensi itu tidak mengahatkan kemasukan pemohon daripada majikan perniagaan berstatus milikan tunggal untuk insentif berkenaan Sekiranya perkesel menerima permohonan daripada perniagaan milikan tunggal Pegawai kita akan meminta dokumen tambahan untuk mengesahkan keperluan tambahan pekerja dan keadaan keuangan mereka Perdana Menteri dilaporkan berkata Ketika mengumumkan package pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi Pemuli sebelum ini melanjutkan program penjana kerjaya dan dijenamakan sebagai penjana kerjaya 3.0 Perdana Menteri dilaporkan berkata antara penambahbaikan dalam program itu adalah mengurangkan had kelayakan gaji daripada RM1500 kepada RM1200 untuk program Malaysianization sebagai dorongan kepada majikan Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Terima kasih